Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Membaca kitab-kitab suci, baik itu catur weda samita, bagawat kita, sarasa musyaya, dan teks-teks weda yang lain. Di dalam bagawat kita, hadiah 4 seloka 37, disana dijelaskan bahwa ada seloka yang menyatakan berbunyi demikian. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Wahai Arjuna, sebagaimana api yang menyala-nyala membakar kayu bakar sampai habis tanpa sisa. Seperti itu pula lah kekuatan kitab suci weda, ilmu pengetahuan suci yang akan membakar sampai habis seluruh karma-karma buruk kita tanpa sisa sama sekali. Jadi kalau kita renungkan seloka bagawat kita ada 4 seloka 37 ini, maka sesungguhnya setiap kali kita membaca kitab suci, maka tiap kali pula kita sedang membakar karma-karma buruk kita. Jadi, dengan cara membaca kitab suci, kita diberikan kesempatan oleh sang yang diwasa untuk membakar karma-karma buruk kita. Kita tahu sebagai manusia, kita tentu tidak terlepas dari dosa, dari kesalahan, dan kekeliruan. Mengapa membaca kitab suci bisa membakar karma buruk? Karena di dalam kitab suci, berisi tentang sabda-sabda Tuhan. Tuhan hadir dalam sastra. Tuhan hadir dalam kitab suci. Maka setiap kali kita membaca kitab suci, sesungguhnya kita sedang berhadapan dengan ide sang yang diwasa. Dan ketika kita membaca dengan penuh bakti, dengan penuh dedikasi, dengan penuh ketulusan, Maka sesungguhnya kita sedang memuja Tuhan itu sendiri. Makanya, dengan sangat tegas, kitab suci kita menyatakan bahwa dengan membaca kitab suci secara rutin, kita diberikan peluang, diberikan kesempatan untuk membakar karma-karma buruk kita. Dengan demikian, mari kita bersama-sama menggiankan, menggemakan, dan meneruskan konsep nyastra, konsep membaca kitab suci ini dari generasi ke generasi. Dengan demikian, dimanapun kita berada, kita akan memiliki kesempatan berbakti beriatnya melalui membaca kitab suci. Demikian yang dapat saya sampaikan, keutamaan membaca kitab suci dalam rangka untuk meningkatkan kualitas seradu dan bakti kita. Semoga bermanfaat bagi kita semua, bagi umat Hindu dimanapun berada. Demikian, Udiara Dharma kali ini, dan saya akhiri dengan Puja Parama Santi. Om Santi 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 Om Terima kasih.